Kalau Anissa itu adalah mana sih? Kayaknya perawat ini gak asing ya Aku mau kamu jujur ya Kamu itu Vanessa kan? Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Candy Loper Pecinta sinetron Love Story The Series Dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama Mas Mimin Sarmin Yang akan membawakan satu Alur cerita Yang datangnya dari Love Story The Series Yang mana saat ini Kita pun telah disubuhkan Dengan melihat kembalinya kebahagiaan Maudie dan juga Kendra Wilantara Karena saat ini Maudie pun telah siuman Dan saat ini Maudie pun sangat kangen sekali Terhadap anak-anaknya Dan anak-anaknya saat ini Benar-benar sangat lucu Dan membuat Maudie pun saat ini bahagia sekali Ketika bersama dengan K dan juga L Dan saat ini Kebahagiaan bersama keluarga kecilnya pun Saat ini Benar-benar sangat sempurna Dan saat ini kita pun Telah melihat Aksi K dan juga L Yang saat ini Membuat kita pun menjadi Tambah penasaran nih Akan kelanjutan Sinetron Love Story The Series Tapi sebelum lanjut lagi Mari kita doakan nih Agar Sinetron Love Story The Series Episodenya semakin panjang Semakin seru dan Semakin menarik Untuk kita saksikan Dan saat ini kita pun Telah disuguhkan dengan melihat Anita Yang saat ini sangat bersyukur Sekali ketika melihat Maudie telah kembali lagi Dan saat ini Anita Benar sangat bahagia sekali ya guys Dan dia pun saat ini Sudah bertobat Dan tidak akan pernah mengulangi Kesalahan yang sama Terhadap dirinya Bahkan selama 5 tahun Saat ini Anita Yang selalu Telah dikabarkan Telah meninggal dunia Namun saat ini Maudie telah kembali lagi bertemu Dengan sosok Anita Ibu kandung Maudie Dan saat ini kita pun Telah disuguhkan dengan Melihat Kendra Wilantara Bersama dengan Amanda Yang telah berteleponan Dan saat ini Amanda menceritakan Bahwa dirinya pun Telah disebut pelakor Oleh sahabat-sahabatnya Maudie Dan saat ini Maudie pun Marah ya guys Ketika saat itu Kendra Wilantara Menyampaikan hal tersebut Karena kedekatan Kendra Wilantara Dan juga Amanda Benar-benar membuat Maudie pun Sangat Terbakar api cemburu Karena saat ini Maudie Ingin sekali melihat Kendra Wilantara Jauh-jauh dari Amanda Walaupun saat ini Depi yang berusaha Untuk mencelakai Maudie Namun saat ini Maudie pun Tidak tegas ya guys Dan sepertinya Kita pun akan melihat Tentang kejujuran Dari Maudie Saat dia pun Telah akan Dicelakai Oleh Depi Bahkan Kendra Wilantara Bersama Maudie pun Bakalan Murka besar nih Jikalau Saat ini Dia pun telah mengetahui Bahwa Argadana Telah mengajak Depi untuk Liburan bareng Bersama dengan Keluarga Dan sepertinya Saat ini Si Depi pun telah Mendengar semua Tentang pebicaraan Kendra Wilantara Dan juga Maudie Dan sepertinya Saat ini kita pun akan Melihat tentang Si Amanda Ya Si Depi Yang tidak akan Bisa berkata-kata Di saat Maudie menolak Mentah-mentah Akan Ajakan Argadana Kepada Depi Untuk Liburan Bareng Bersama Dengan Keluarga Namun Sepertinya Kita pun akan Melihat Eric Yang bakalan Membongkar Tentang semua Kebusukan Si Depi Di depan Argadana Wilantara Ken Dan juga Maudie Bahwasannya Depilah orang Yang selama ini Akan menghancurkan Keluarga Kendra Wilantara Namun Sebelum lanjut Lagi Mari kita Doakan Agar Pemain Dan juga Kru Sinetron Lobstory Semoga Tetap Selalu Diberikan Kesehatan Dan Dimudahkan Segala Urusannya Dan Jangan Lupa Bagi Kalian Semua Yang Baru Menemukan Ataupun Bergabung Di Channel Mas Mimin Silahkan Tekan Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Notifikasinya Tujuannya Agar Kalian Semua Tidak Ketinggalan Notifikasi Terbaru Dari Channel Ini Namun Dikala Itu Boss Dari Eric Yang Saat Ini Telah Membuat Eric Pun Saat Ini Kebingungan Dan Hari Pertama Eric Bekerja Dan Dia Disempatkan Untuk Mencari Tongkat Untuk Madinah Dan Ini Adalah Rasa Bertanggung Jawabnya Eric Terhadap Madinah Bahwa Dia Pun Telah Menabrak Madinah Dan Saat Ini Walaupun Sesibuk Apapun Eric Masih Bisa Untuk Membantu Orang Lain Bahkan Dirinya Pun Saat Ini Telah Diterima Paisal Dan Sepertinya Paisal Pun Saat Ini Ternyata Bakalan Terpikat Hatinya Atas Kebaikan Eri Dan Mungkinkah Ini Adalah Jodoh Yang Bakalan Dikirimkan Tukan Untuk Mengganti Hatar Agar Madinah Pun Bisa Memiliki Kembali Seorang Pendamping Dan Mungkinkah Itu Akan Terjadi Dan Sebelum Lanjut Lagi Mari Kita Doakan Juga Agar Pemain Agar Sinetron Dan Juga Kronya Semua Selalu Tetap Selalu Disehatkan Dan Tetap Sinetron Love Story The Series Bisa Tetap Selalu Berjaya Dan Juga Episodenya Bisa Mencapai Seribu Episode Bahkan Bisa Lebih Ya guys Namun Sepertinya Hanya Itu Saja Yang Dapat Mas Mimin Sampaikan Lebih Kurangnya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Waktunya Mas Mimin Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Vabarakatuh Tidak Vabarakatuh Mimin selamat menikmati selamat menikmati